Shalom Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Tuhan, puji Tuhan hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semangat kemerdekaan ini mengingatkan saya bagaimana Tuhan memproses saya dalam merdeka, di dalam ketakutan. 7 bulan yang lalu saya, suami dan ketiga anak, serta mama mertua saya terkena COVID. Oke, suami saya setelah tiga hari isoman di rumah, ternyata keadaannya menurun dan harus dirawat di rumah sakit. Tapi setelah 12 hari dirawat di rumah sakit, ternyata Tuhan memanggil suami saya kembali ke pangkuannya. Secara manusia, saya sangat tergoncang, juga anak-anak saya. Karena selama di rumah sakit, kami tidak dapat menjenguk, tidak dapat merawat suami saya. Kami hanya berhubungan melalui video call. Setiap hari kami berdoa, baca firman bersama-sama. Dan tiba-tiba, saat pengharapan kami akan mujizat Tuhan, mujizat kesembuhan itu ada. Tiba-tiba, suami saya dipanggil Tuhan. Dan saat kami bertemu, kami hanya bisa melihat peti matinya. Tidak ada seorang pun yang siap menghadapi itu, termasuk saya. Ternyata saya nggak siap. Walaupun kelihatannya secara rohani, seharusnya saya siap, tetapi ternyata nggak siap. Saya ada dalam depresi, tidak bisa berdoa, tidak bisa membaca firman, tidak bisa beribadah, bahkan berseputu di dalam saat aduh saya. Hari-hari, saya semakin lemah, karena saya juga masih ada dalam pemulihan dari COVID-19. Sampai akhirnya saya katakan kepada diri saya, saya nggak mau, saya terus dalam keadaan begini. Saya harus melakukan sesuatu. Akhirnya saya ambil tindakan, saya bilang, saya mau bercakap-cakap denganmu Tuhan. Walaupun dalam memulai percakapan itu, saya nggak memulai dengan doa, karena saya belum bisa berdoa. Setiap malam setelah saya dan anak-anak saya berdoa, saya memulai percakapan pribadi saya dengan Tuhan. Walaupun di dalam percakapan itu yang ada hanya tangisan, yang ada hanya keluhan. Ternyata dari ke hari ke hari, saya selalu semakin dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat dalam keadaan, sepertinya kita dalam keadaan yang nol, titik terendah dalam kehidupan kita. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Sampai akhirnya suatu malam saya ingat banget, Ruh Kudus ingatkan saya. Apakah hanya itu tugasmu di dunia ini, Kathy? Hanya untuk mencintai suamimu? Di situ saya kaget. Saya mulai ambil tindakan untuk saya mulai bersepakat dengan Tuhan. Saya mau menerima keadaan ini di dalam Tuhan. Saya mulai memaksakan diri saya untuk mulai kembali berdoa, bersaat teduh, mulai kembali beribadah. Saya mulai mengisi hidup saya dengan firman Tuhan, dengan pengharapan di dalam Tuhan. Saya nggak mau jadi orang Kristen yang cengeng. Saya pikir begitu saat itu. Puji nama Tuhan. Dari hari ke hari, saya malah mulai melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Banyak pertolongan yang Tuhan berikan. Benar janjinya bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan pada saat titik terendah sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya bahwa banyak orang di dunia ini yang sekarang sedang mengalami hal seperti saya. Mungkin tidak dengan kematian. Mungkin banyak hal, masalah yang datang silih berganti. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang ingin menjadikan kita sebagai pemenang di dalam kehidupan ini. Percaya bahwa tujuan Tuhan, supaya kita ada di dunia ini, tidak hanya untuk memikirkan diri sendiri, tetapi menjadi partner sekerja Allah. Di situ saya mulai semangat. Di situ saya semakin merasa bahwa firmannya ya dan amin. Saya percaya saat-saat ini, Tuhan sedang melatih kita. Untuk supaya kita boleh menjadi pemenang di dalam Tuhan. Latihan iman memang kadang-kadang membuat kita frustasi putus asa. Tetapi, untuk menjadi seorang pemenang, diperlukan latihan. Karena itu percayalah, pada saat kita berlatih, andalkan Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan pada saat saya mengalami hal terendah di dalam hidup saya adalah di dalam Masmur 56 ayat 9. Sengsaraku, engkau lah yang menghitung-hitung. Air mataku, kau taruh ke dalam kirbatmu. Bapak, Ibu, Saudara, tetap semangat di dalam Tuhan. Percaya bahwa janjinya ya dan amin. Tuhan belum selesai dengan kita. Karena itu, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Jadi pemenang, jadi saksinya. maka kita akan melihat bahwa setiap orang yang ada di dalam Tuhan tidak akan pernah dia sia-siakan. Tuhan Yesus memberkati.